Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memastikan permohonan perlindungan yang diajukan Barada E akan ditolak lantaran status Barada E yang sudah menjadi tersangka. Namun, LPSK masih mungkin melindungi Barada E jika dirinya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator dalam mengungkap kasus hingga tuntas. Pasca penetapan Barada E menjadi tersangka, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan bahwa kemungkinan besar permohonan perlindungan yang diajukan Barada E akan ditolak lantaran Barada E sudah tak memenuhi syarat untuk dilindungi. Namun, LPSK masih mungkin untuk melindungi Barada E jika dirinya mengajukan Justice Collaborator dengan syarat pemohon bukan pelaku utama dan bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus hingga tuntas. Kalau dia bersedia menjadi Justice Collaborator, ya dia harus bisa memberikan keterangan untuk membongkar perkaraannya itu secara lebih tuntas. Termasuk orang-orang yang ada di atas dia. Apakah yang memerintahkan dia atau siapapun gitu ya. Itu yang menjadi syarat. Sementara, LPSK menemukan sejumlah temuan baru terkait sosok Barada E. Wakil Ketua LPSK Edwin Pantogi Pasaribu menyebut, Barada E bukan ajudan, melainkan sopir. Barada E juga diketahui baru pegang pistol November tahun lalu. Lalu latihan menembak pada Maret 2022. Sehingga Barada E bukan termasuk kategori mahir menembak. Kalau ini tidak tiga kali ya. Kemudian yang datang malah pengacara bersama psikolognya. Dan mereka minta agar hasil dari psikolog yang mendampingi selama ini tidak dikantung juga oleh LPSK. Kami tolak karena tidak bisa. LPSK ini lembaga independen. Sementara terkait permohonan perlindungan yang diajukan istri Irjen Paul Verdi Sambo. Pihak LPSK menyatakan hingga saat ini mereka belum melakukan asesmen. LPSK telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Namun istri Verdi Sambo tidak datang dengan alasan masih mengalami trauma. LPSK menilai istri dari Verdi Sambo sebaiknya segera menjalani asesmen guna mempercepat proses investigasi. Muhammad Subadri Arifqi melaporkan dari Jakarta.